Pengembangan vaksin itu adalah bagian dari konsorsium riset dan inovasi yang dibentuk oleh Camry Stekbrain pada awal Maret, di mana khusus untuk vaksin dipimpin oleh lembaga biologi molekuler Eichmann dengan meranggotakan beberapa perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian seperti LIBI dan BPPT, dan juga tentunya industri dalam hal ini PT Bio Farma yang memang sudah mempunyai kemampuan untuk memproduksi vaksin. Nah perkembangan dari tim yang kami sampaikan itu pada saat ini sedang dalam tahap mengembangkan protein rekombinan. Jadi yang akan dikembangkan di Indonesia ini adalah protein rekombinan, di mana protein ini diharapkan bisa mewakili protein S atau spike dan protein N atau nukleokapsid dari virus SARS-CoV-2, virus COVID-19 yang bersirkulasi di Indonesia. Nah untuk bisa mendapatkan protein rekombinan yang sesuai, karenanya lembaga biologi molekuler Eichmann dan sekarang belakangan juga dibantu oleh Universitas Erlangga, kita mulai memperbanyak whole genome sequencing, mempelajari karakter virus yang bersirkulasi di Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga dalam berita, Eichmann sudah menyampaikan tujuh whole genome sequencing, Erlangga sudah dua, dan dari situ kita bisa mengenal karakter virus Indonesia, di mana 8 dari 9 yang sudah disubmit, sampaikan itu ternyata masuk kategori di luar 3 kategori utama yang sudah ditentukan oleh GIS-AID, yang merupakan bank data dari virus influenza. Nah yang sudah ditentukan itu kategori S, G, dan V, sedangkan 8 dari 9 itu masuk kategori O, yang others, lain-lain. Sedangkan 1 itu memang masuk kategori G. Kategori G itu dianggap adalah virus yang seolah-olah berasal atau berkembang di Inggris, atau di Eropa lah. Sebagai gambaran untuk kita Pak Menteri, dari semua research dan juga penelitian yang sudah dilakukan tadi, kira-kira dari sisi angka berapa sih sebenarnya anggaran yang sudah, atau mungkin akan ditambah lagi, digelontorkan untuk bisa menemukan vaksin COVID-19 made in Indonesia ini? Kebetulan lembaga biologi molekulur Eichmann didirikan pada waktu Pak Habibie Menristek, itu salah satunya memang untuk mengembangkan vaksin dari penyakit-penyakit menular atau penyakit-penyakit yang ada di wilayah tropis, di wilayah Indonesia. Karenanya mereka sudah mempunyai fasilitas dan mempunyai kapasitas untuk melakukan penelitian mengenai vaksin. Nah khusus untuk COVID-19 ini, di tahap awal, kami dari kementerian sudah menyiapkan 5 miliar untuk riset tahap awal. Tentunya kami akan tambah sesuai dengan kebutuhan. Nah sebenarnya bagian yang paling kritikal dari pengembangan vaksin itu ada dua, yaitu pada waktu uji klinis dan pada waktu produksi. Jadi yang paling besar nanti itu adalah pada waktu produksi, sehingga nanti biayanya mungkin paling besar akan disupport oleh biofarma. Dan kemudian biofarma itu pasti didukung oleh pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan. Karena nanti yang melakukan distribusi dari vaksin kan kementerian kesehatan untuk dipergunakan oleh masyarakat. Nah jadi artinya nanti bagian terbesar dari anggaran itu akan jatuhnya di tengah keakhir, yaitu ketika sudah masuk tahap produksi dan distribusi. Terima kasih telah menonton!